Sebelumnya saya mau mengucapkan kita kasih benar-benar kepada Tepat Kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melakukan sampai prosesnya berjalan dengan anggap pada akhirnya saya mencabut tangan halusannya halusannya anak saya karena mau bagaimanapun suami saya bapak dan beliau juga alhamdulillah sudah mengafik kebuahannya dan berjumpa maaf kepada saya kepada orang-orang saya kepada saya dan insya Allah kepada saya sangat begitu berjumpa maaf tidak akan pernah sebulan pagi saya kira-kira kemampuan kalau lagi sendiri kemampuan 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 beliau sangat berjanji tidak akan pernah berjalan lagi bahkan sudah dituangkan di perjanjian dan menyebabkan kemampuan 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 agak teras ayah yang depan akan duduk dan saya sebagai manusia biasa yang berhasil salah apapun kalau artinya akan dujuk atau ini kita selesaikan dulu yang jadi kita jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami diberi sama masker dan tim kami kemarin dan sudah kita sampaikan sehingga kita masukkan ke korek segera selatan tinggal menunggu prosesnya hasilnya seperti apa kita tunggu insyaallah insyaallah Allah itu kita selesai bersama-sama saya bersama yang hanya hati suami saya kuduk mau bagaimanapun beliau beliau tetap adalah orang tua terbaik terbaik dari anak saya insyaallah Bapak mungkin kita ngeluk prosesnya enggak nih Pak kalau beliau berjalanjian tidak akan berjalanjian lagi apakah dia akan pulang apakah dia akan pulang insyaallah insyaallah nanti akan ketika proses perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat insyaallah berjalanjian mudah-mudahan doain yang terbaik supaya masalah ini cepat terbaik saya keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal sesuatu tidak terjadi berjalanjian 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 ada konsekuensinya kalau Bilar melakukan hal yang salah kita sudah membuat perjanjian jadi insyaallah tidak terulang Bilar bakal tinggal bareng atau bagaimana simetis Tuhan kata sudah dijelas bahwa tidak akan melakukan perbuatan lain jadi sudah berjalanjian tidak akan berjalanjian dan istilah di dalam rumah buat kalau tidak mematuhi teraturah kan sampai terjadi lagi kan tidak bisa jadi yang akan membuat apa mudah-mudahan ini sudah terjadi ketika kalau ada kesempatan seperti itu berarti rujuk ya kalau ada kesempatan di makan dalam jalanjian itu Kalau mengenai itu bukan kapasitas kami untuk menyampaikan Pernyataan ini bisa ditanyakan ke pihak polis yang pasti seperti yang lain kami sampaikan bahwa kita mengucapkan terima kasih yang terbesarnya mengucapkan apresi yang terbaik pada pihak polis yang telah menggunakan proses ini secara cepat Kemudian termasuk juga nanti dalam proses perdamaian dan ucapannya juga dibantu sama pihak polis Hai Nasti Alhamdulillah saya bukan Saya sendiri Saya berdiskusi dengan keluarga dan anak-anak saya Insya Allah ini akan menjadi keusahaan yang terbaik Pengobroanya Kita semua di baik Jadi kita kaya Nasti Ada kota yang tidak ada yang suami Nasti Alhamdulillah Dari Kebanyakan Selamat 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 Nasi Selamat Selamat Rasti, kenapa sih perdamaian ini muncul setelah statusnya tersangka lagi mungkin? Kenapa baru dicambut? Yang bersambutan sudah berstatus tersangka dan ditahan. Kenapa? Sebelumnya kan ada upaya dari pihak blockchain untuk perdamaikan. Itu kan prosesnya, jadi kita nggak tahu. Seperti sudah disampaikan bahwa dari pihak keluarga, kita sebagai kuasa-kuasa sudah menyerahkan semua proses hukum ini kepada pihak polisi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada teman dan pihak polisi. Saya melaporkan apa yang sudah dialami, saya berharap supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Terima kasih.